New Grinch The New Grinch dibangun sekitar 3.200 sebelum masehi, sehingga lebih tua 600 tahun dari piramide Giza di Mesir, dan 1.000 tahun lebih tua dari Stonehenge di Inggris. New Grinch adalah kubah besar terbentuk dari daratan Jambrut, dan masuk peringkat di nomor 10 dalam keajaiban dunia kuno. Situs indah ini digunakan dalam cerita rakyat Irlandia dan memiliki makna keagamaan. Hal ini dianggap salah satu struktur megalitik paling penting di Eropa. Valley of Love Lembah kuno yang bernama Valley of Love tersebut merupakan salah satu keajaiban dunia yang hilang dan banyak kontroversi yang beredar di sekitarnya. Lembah yang tersembunyi dari mata dunia selama berabad-abad itu kabarnya dibangun oleh ras misterius yang kini berada di daerah terpencil di Irlandia. Patung perempuan yang tidak mengenakan busana itu berbentuk sangat sempurna dengan detail tubuh yang juga tampak jelas, seperti jari jemari, rambut yang berwarna putih kekuningan, bentuk telapak kaki yang pas, hingga lekuk tubuh khas wanita pun sangat jelas dimiliki oleh patung tersebut. Kabarnya, lembah dan patung perempuan tersebut sudah dibangun lebih dari 3.000 tahun lebih tua daripada piramide Mesir. Mosolem Halikarnasus Mosolem Halikarnasus dibangun antara tahun 353 dan 350 sebelum masehi sebagai makam Mausolus, seorang gubernur kerajaan Persia dan saudari sekaligus istrinya Artemisia II. Bangunan ini didesain oleh arsitek Yunani Styros dan Paitius. Makam yang megah ini berdiri dengan ketinggian 45 meter dan 4 sisinya dihiasi dengan relief yang menggabarkan 4 dewa pemahat Yunani, Leosares, Breiaksis, Sopas, dan Timoteus. Makam megah ini akhirnya hancur oleh tembak bumi yang terjadi pada abad 12 dan 15. Mercusuar Alexandria Mercusuar Alexandria dibangun pada masa kerajaan Tolmei. Antara tahun 280 dan 247 sebelum masehi, bangunan ini dibangun setinggi 120 sampai 137 meter dan merupakan salah satu bangunan tertinggi yang diciptakan manusia secara manual. Sayangnya, tiga gempa bumi yang terjadi pada tahun 956 dan 1323 masehi membuat bangunan ini hancur menjadi reruntuhan yang ditinggalkan. Bangunan ini menjadi bangunan keajaiban dunia kuno yang paling lama berdiri setelah Muslim Harikarnasus dan Piramida Giza. Sampai tahun 1480, sisa-sisa bebatuan dari bangunan ini digunakan untuk membangun benteng kaitbay. Taman Gantung Babylonia Di zaman dulu, konon terdapat sebuah taman tergantung yang berdiri menggah di Babylonia, Turki. Taman ini menjadi salah satu keajaiban dunia kuno yang pernah ada. Meski begitu, lokasi di mana keberadaan taman ini tidak diketahui hingga saat ini. Konon kabarnya, taman ini dibuat atas perintah Raja Nebukadnesir II di tahun 600 sebelum masehi. Untuk salah satu selirnya yang merindukan bukit hijau dan lembah yang indah di kampung halamannya. Taman ini kabarnya terlihat seperti gunung hijau besar yang dibangun dari pebatuan tanah liat dan ditanami pohon. Semak-semak, tanaman merambat dan disertai air yang mengalir. Patung Zeus Patung Zeus di Olimpia berdiri menjulang dengan ketinggian mencapai 13 meter. Patung raksasa ini dibuat oleh pemahat Yunani pada tahun 435 sebelum masehi di Kuil Zeus, Olimpia Yunani. Patung Zeus ini dibuat dari bahan-bahan berupa gading, emas, dan kayu dan digambarkan sedang duduk di tahta kayu cedar dengan hiasan kayu eboni, gading, emas, dan batu-batu permata. Salah satu dari kayu ebon dunia zaman kuno ini hilang dan hancur pada abad kelima. Sejak saat itu, jejak keberadaannya juga tidak pernah ditemukan kembali. Catatan tentang patung tersebut hanya ditemukan dari penjelasan-penjelasan buku kuno Yunani dan koin-koin kuno yang ditemukan. Kuil Artemis Kuil Artemis adalah sebuah kuil Yunani yang didedikasikan untuk Dewi Artemis. Kuil ini terletak di Epecius, di dekat kota modern Siljuk. Kuil ini dibangun sekitar tahun 550 sebelum masehi, dan sempat mengalami beberapa kali pembangunan ulang sebelum akhirnya benar-benar runtuh. Kerusakan pertama terjadi pada abad ke-7 sebelum masehi karena adanya benjur besar. Kuil Artemis kemudian dibangun lagi oleh arsitek Cer Sipron dan putranya Metagenes. Proyek ini memakan waktu hingga 10 tahun. Di tahun 356 sebelum masehi, kuil ini kembali hancur karena dibakar oleh seorang pria. Kemudian sekali lagi kuil ini dibangun ulang. Namun kuil tersebut akhirnya hancur kembali pada tahun 268. Hingga saat ini hanya tinggal puing-punginya saja. Derinkuyu Derinkuyu adalah kota bawah tanah kuno di Provinsi Nefsehir, Kalkun, Turki. Ini adalah sebuah kota multilevel yang memiliki kedalaman hingga 60 meter. Kota ini bertingkat 7 di dalam tanah, dan kabarnya mampu menampung hingga ribuan orang. Kota bawah tanah ini adalah yang terbesar di Turki, dan dibangun antara abad ke-7 dan ke-8 sebelum masehi. Di dalam Derinkuyu terdapat toko, gereja, sekolah, serta tempat penduduk membuat minuman anggur. Kabarnya situs ini dibuat sebagai tempat persembunyian bagi umat Kristiani untuk menghindari kerajaan kekaisaran Romawi yang berusaha menghabisi mereka. Piramida Agung Giza Piramida Agung di Giza dibangun sekitar 2560 sebelum masehi untuk Raja Firon Mesir. Piramida ini adalah yang tertua dan terbesar dari tiga piramide di El Giza Mesir, dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari tujuh keajaiban dunia hingga saat ini. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Fir'aun dinasti ke-4 Mesir Kufu, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun, serta merupakan situs tertua dari keajaiban dunia kuno. Piramida ini terkadang juga disebut sebagai piramida Kufu. Kolosius Rodos Kolosius Rodos adalah sebuah patung dewa Yunani Helios yang berdiri di kota Rodos. Patung ini dibuat oleh seorang pemahat Charles dari Lindos. Pada tahun 2800 sebelum masehi, patung ini dibangun untuk merayakan kemenangan Rodos atas pemimpin Cyprus, Antigonus Monothalmus yang gagal menaklukan kota Rodos. Sekilas, patung ini hampir mirip dengan patung Liberty yang ada di New York, Amerika Serikat saat ini. Namun patung ini hanya mempunyai tinggi 30 meter. Walau begitu, patung ini adalah patung tertinggi di zaman puno saat itu. Namun sayang, patung ini akhirnya hancur oleh gempa bumi besar pada tahun 226 sebelum masehi. Terima kasih telah menonton!